Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat apa kabar Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Kembali lagi disini bersama saya Rai Green Tech Kali ini kita akan mereview satu unit yang udah lama gak masuk nih sob Ya ini adalah Kawasaki KSR Pro Nah kalau kita lihat disini di stripingnya ada tulisan Kawasaki KSR Pro Mini Super Sport Bike Jadi ini disebut dengan Mini Super Sport Bike dari Kawasaki Nah pada video kali ini kita akan melihat spesifikasi dari Kawasaki KSR Pro terbaru ini Model Air 2022 Kemudian nanti harganya berapa juga pastinya akan kita sampaikan pada video kali ini Terima kasih telah menonton! Oke seperti biasa kita mulai dari spesifikasi mesinnya dulu ya sob ya Kawasaki KSR Pro ini menggunakan mesin dengan kapasitas 111 cc 111 cc dengan sistem supply bahan bakarnya itu menggunakan karburator Transmisinya 4 percepatan atau 4 speed Kemudian dapat menghasilkan tenaga sampai 8,7 PS Oke kemudian kita lihat dari rodanya ya sob ya Kalau kita lihat dari moda rodanya ya seperti namanya tadi ya sob ya Mini Super Sport Bike Jadi disini untuk rodanya memang terlihat mini atau kecil gitu sob Menggunakan roda berukuran ring 12 Ring 12 depan dan belakang sama Dan uniknya lagi KSR Pro ini menggunakan ban berukuran yang sama juga untuk ban depan dan belakangnya Yaitu menggunakan ban berukuran 100 per 90 ring 12 109 per 90 ring 12 dari brand IRC Nah jadi untuk ukuran ban depan belakangnya itu sama sob Oke itu untuk rodanya menggunakan ban berukuran 100 per 90 ring 12 depan dan belakang sama Kemudian disini untuk pengereman menggunakan pengereman cakram depan dan belakang Jadi walaupun motor ini kecil kapasitas mesinnya itu 111 cc Tapi untuk pengeremannya tetap menggunakan cakram depan dan belakang Untuk cakram depan itu menggunakan cakram dengan diameter 200 mm Untuk cakram depan kemudian kita lihat disini untuk cakram belakang sedikit lebih kecil Menggunakan piringan cakram dengan ukuran 184 mm Oke itu untuk sistem pengeremannya sob Nah kemudian kembali lagi motor ini memang cukup istimewa ya sob ya Kenapa? Karena walaupun tampilannya kecil tapi fitur-fitur yang ada disini juga sangat menarik sekali ya sob Kita lihat dari suspensinya sob Suspensi depan Nah suspensi depan ini menggunakan suspensi depan upside down berukuran 30 mm sob Nah jadi emote Kemudian suspensinya juga sudah oke Pastinya motor ini sangat nyaman sekali di kendara ya Untuk suspensi depan menggunakan upside down berukuran 30 mm Dan kita lihat disini untuk suspensi belakang juga menggunakan suspensi monoshock Berikutnya untuk beratnya Kawasaki KSR Pro ini beratnya itu sekitar 94 kg dalam keadaan tanki penuh sob Dalam keadaan tanki penuh dan kita lihat disini walaupun motor ini terlihat kecil mungil Tapi untuk kapasitas tanki nya ini cukup lumayan banyak ya sob ya Untuk kapasitas mesin 111 cc disini dilengkapi dengan tanki yang dapat menampung bahan bakar sampai 7,3 liter Ya hampir-hampir sama dengan kakak-kakaknya yang KLX150, KLX230 untuk kapasitas tanki ya sob ya Jadi disini kita lihat memang untuk ukuran tanki nya cukup besar Nah ini bukan cover ya sob ya Ini memang full tanki bukan penutup gitu ya sob ya Mungkin ada tipe Z125 Pro Nah kalau Z125 Pro untuk di bagian tanki nya itu ada cover sob ya Jadi untuk KSR ini bukan cover tapi ini tanki Cukup besar ya tampilannya Oke itu dia untuk kapasitas tanki dan berat Kemudian disini untuk display speedometer nya bisa kita lihat ini menggunakan display analog ya Untuk speedometer nya Oke kemudian untuk starting system nya Kawasaki KSR Pro ini dilengkapi dengan electric starter Kemudian ada kickstarter nya juga sob Nah kickstarter ini udah sepertinya udah kebanyakan produk-produk Kawasaki jarang yang menggunakan kickstarter Tinggal yang seingat saya itu masih ada KLX150 yang menggunakan kickstarter Tapi hampir seluruhnya selebihnya itu menggunanya menggunakan electric starter Dan disini Kawasaki KSR Pro ini menggunakan electric starter dan kickstarter nya juga Jadi untuk starting system nya ada dua cara Kemudian kalau kita lihat disini sob Kawasaki KSR Pro ini hanya menyediakan footstep untuk pengendara Mungkin berarti ini desain nya memang hanya untuk satu orang gitu ya sob ya Gak ada footstep untuk boncengers gitu Jadi Kawasaki KSR Pro ini sepertinya memang diproduksi untuk satu orang Kalau kita lihat dari footstep nya dan untuk jog nya juga disini sebenarnya terlihat pendek sob Karena di bagian belakang ini hanya ada fairing bagian belakang dan tali ini mungkin yang berfungsi ketika kita menggeser-geser motor ini gitu sob Dan untuk jog nya ini ya kecil lah sekitar dua jengka lah gitu panjangnya Kemudian untuk tingginya jarak dari jog ini ke lantai atau ke jalan itu 750 mm 750 mm ya jadi rendah ya sob ya Untuk sobat semua dengan tinggi 150 mungkin 140 juga bisa mengendarai Kawasaki KSR Pro ini sob Oke saya akan menunjukkan posisi duduk di KSR Pro ini Supaya ini bisa menjadi acuan atau gambaran untuk sobat yang mungkin berencana ingin membeli KSR Pro di tahun 2022 ini Untuk varian warna KSR Pro yang masuk ke Indonesia di tahun 2022 ini Hanya tersedia satu pilihan warna ya sob ya Hanya tersedia satu pilihan warna ya ini adalah warna lime green Warna lime green tetap seperti biasa juga ada kombinasi dengan warna hitam di beberapa bagian covernya Kalau kita lihat yang berwarna hijau itu tankinya ini full berwarna hijau ya sob ya Untuk tankinya berwarna hijau dikombinasikan dengan striping berwarna silver dan hitam Kemudian untuk cover bagian belakang ini kombinasi sob Nah ini sebenarnya menyatu tapi ada dua bagian seperti ini di bagian bawahnya berwarna hitam Bagian atasnya juga bagian atasnya berwarna hijau ya pastinya sama kiri dan kanan Kemudian untuk bagian depan kita lihat disini untuk headlamp covernya juga ini ada kombinasi ya sob ya Di bagian atasnya ini berwarna hijau Sementara ada sebagian kecil di kiri dan kanan kemudian di atasnya seperti alisnya seperti itu Nah ini covernya berwarna hitam jadi ini kombinasi untuk headlamp covernya Dan kita lihat disini untuk front fender atau sport board depannya ini full berwarna hitam Gak ada striping apa-apa Jadi disini kalau kita lihat desain grafis atau stripingnya Itu ada di bagian tanki dan cover tanki Ini cukup banyak bertuliskan logo Kawasaki kemudian KSR Pro Mini Super Sport Bike Jadi disini sudah disebutkan kata-kata Mini Super Sport Bike Nah jadi kita langsung bisa ngerti lah bahwasannya ini memang motor yang dibuat kecil gitu Dengan tingginya hanya 750 mm Dan disini saya akan langsung menunjukkan posisi duduk atau posisi ridingnya Dengan tinggi badan saya 171 cm Kita kira seperti ini posisi duduknya sob Jadi motor KSR Pro ini bukan diciptakan untuk anak-anak aja sebenarnya ya sob ya Bukan karena memang anak-anak itu belum boleh mengendarai sepeda motor di jalan raya ya Jadi KSR Pro ini banyak digunakan orang dewasa memang sob Orang dewasa yang ingin penampilannya unik gitu lain dari yang lain Biasanya itu satu kemudian ada juga banyak juga yang memang tinggi badannya gitu Yang cocok untuk KSR Pro ini gitu sob Jadi itu ya sob ya bukan KSR Pro ini diciptakan untuk anak-anak kecil Tidak sih tapi ada juga memang beberapa orang tua yang membelikan KSR Pro ini Buat anaknya yang masih sekolah tapi tidak untuk dipakai di jalan raya kalau untuk anak-anak Tapi kalau untuk orang dewasa ya pastinya seperti motor pada umumnya bisa dibawa ke jalan raya Walaupun tampilannya kecil ya pastinya menarik perhatian sekali sob Oke seperti ini posisi duduknya ya dengan tinggi badan 171 cm Pastinya ini masih sangat longgar sekali posisi kakinya Masih sangat leluasa Jadi untuk tinggi badan 140 cm, 145 cm, 150 cm mungkin sepertinya masih cocok untuk mengendarai KSR Pro ini Sebenarnya untuk tinggi 171 cm pun masih sangat nyaman sekali Dengan roda yang diameternya itu hanya ring 12 cm Bannya cukup lumayan lebar ya sob ya 100 x 90 cm Kemudian didukung dengan suspensi yang sangat nyaman sekali Pastinya mengendarai KSR Pro ini Enak banget gitu sob Oke kira-kira seperti ini posisi ridingnya Oke cukup ya sob ya Nah jadi Kawasaki KSR Pro ini udah cukup lama nih sob Nggak masuk di Kawasaki Green Tech Mungkin kalau saya nggak salah ya Terakhir itu masuk tahun 2000 Lihat tahun 2000 nggak ada masuk Dan ini tahun 2022 Masuk hanya 1 unit aja sob Nah hanya 1 unit aja Nah jadi untuk sobat Yang ingin memiliki Kawasaki KSR Pro Yang menonton video ini Jangan tunggu lama-lama langsung hubungi kita di nomor kontak Yang kita tampilkan di layar dan di description Terakhir untuk harganya Kawasaki KSR Pro ini dibanderol dengan harga 44.700.000 rupiah 44.700.000 rupiah OTR Yau Dan disini saya sampaikan kembali Untuk harga di tiap-tiap kota itu Memang biasanya berbeda-beda Tergantung kebijakan dealer masing-masing Oke itu dia sob Jadi spesifikasinya udah kita ulas Kemudian harganya juga udah kita sampaikan Dan sekali lagi saya ingatkan Karena KSR Pro yang masuk di Kawasaki Green Tech ini Hanya 1 unit Langsung aja hubungi kita di nomor kontak Yang kita tampilkan di layar dan di description Oke sob mungkin itu aja informasi Yang kita sampaikan pada video kali ini Untuk seluruh sobat yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa subscribe channel Rai Green Tech Supaya kita terus semangat untuk mengupdate berita-berita Seperti otomotif dan Kawasaki khususnya Kemudian follow juga Instagram Rai underscore Green Tech Sampai ketemu pada video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh